Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena banyaknya permintaan mengenai tutorial cara transfer menggunakan CMS Bank DKI maka hari ini saya akan memberi tutorial mengenai cara transfer melalui CMS disimak baik-baik ya videonya pertama-tama search pada google CMS Bank DKI selanjutnya klik yang paling atas pertama-tama kita masukkan akun CMS Bendahara akun ini bisa dilihat melalui pesan dari Bank DKI yang dikirimkan pada Gmail ke Bendahara dan Capsack nah ini sudah terbuka akun Bendahara kita akan mencoba transfer ke sesama Bank DKI tapi sebelum itu kita mesti cek saldo terlebih dahulu ini caranya klik informasi rekening informasi saldo klik lagi nah ini masukkan rekening sekolah checklist aja ya lalu tambah ke daftar cari udah keluar nih nah ini saldo yang ada di rekening sekolah nah selanjutnya ini saya akan beritahu cara pembayaran gaji secara unggah ini gunanya untuk mentransferkan uang gaji kepada guru-guru tapi ini kita pertama-tama harus memasukkan file Excel ke dalam kolom yang ini nanti akan dibuatkan tutorial secara terpisah untuk cara transfer gaji guru balik lagi ke tema kita yaitu transfer ke sesama Bank DKI klik transfer ke Bank DKI sumber dana rekening lain masukkan rekening sekolah lalu masukkan nomor rekening yang ingin kita transfer disini saya memasukkan rekening bendahara saya sebagai contoh lalu klik periksa nah ini namanya sudah keluar ya simpan ke daftar penerima agar nanti kalau ingin transfer langsung keluar lalu ini jumlah yang ingin transfer 400 ribu nomor referensi keterangan dan rencian keterangan nomor referensi dan rencian keterangan tidak harus diisi tapi keterangan harus diisi karena suka gagal kalau tidak diisi nah ini notifikasi tambahan ke email ini juga opsional boleh diisi boleh tidak kalau diisi nanti muncul notifikasi ke email yang dimasukkan konfirmasi ini dicek terlebih dahulu ya apakah semuanya sudah benar kalau sudah oke kita klik kirim ya ini diperiksa lagi kalau sudah oke klik selesai nah ini sudah berhasil ya kalau sudah seperti ini kita keluar dan masuk akun kepala sekolah untuk approve transfer yang tadi klik kembali masuk masukkan akun capsic disini ini sudah terbuka akun capsic kita klik tugas saya tugas tertunda ini tanggalnya diperiksa lagi ya apakah sesuai dengan tanggal transfer yang sebelumnya lalu klik cari nah disini juga saya sebenarnya membuat kesalahan yaitu transfer dua kali jadi kita cukup klik yang paling atas lalu menyetujui sudah keluarkan nomor autentikasinya ini kita buka dulu ini kita buka dulu aplikasi mobile token yang ada di handphone kepala sekolah klik challenge response selanjutnya masukkan nomor autentikasi yang terlihat di layar kalau sudah nanti akan muncul nomor respon yang kita masukkan ke dalam kolam di bawahnya menyetujui ya ini tanda kalau transfer yang sebelumnya sudah disetujui oleh capsic ini sudah berhasil ya dan uang sudah masuk ke dalam rekening yang dituju kalau sudah selesai klik selesai ini bisa diunduh dan dicetak ya untuk bukti berhasil di approve sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh